Untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan karena kecepatan kendaraan yang tidak terkontrol, petugas patroli tol Lampung dari PJR di telantas Polda Lampung mulai dibekali dengan speed gun. Alat speed gun ini akan berfungsi untuk mengetahui kecepatan kendaraan yang melintas di jalan tol tersebut. Uji coba speed gun dilakukan oleh petugas PJR Polda Lampung bersama petugas hutama karya ruas tol terbagi besar pematang panggang kayu agung di kilometer 204. Speed gun merupakan alat dengan teknologi canggih untuk mengukur kecepatan kendaraan yang sedang melaju. Speed gun sendiri digunakan untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan yang melaju, khususnya di jalan tol. Teknologi penangkap kecepatan ini bekerja dengan menggunakan teknologi laser ke suatu objek dan memantulkan kembali. Sehingga menjadikan alat ini tepat dan akurat menangkap kecepatan kendaraan yang melintas. Badan pengelola jalan tol bersama korps lalu lintas Polri sudah membuat aturan kecepatan berkendara di jalan tol, yaitu minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Namun dari hasil uji coba ini, ditemukan banyak kendaraan yang melewati batas kecepatan maksimal. Bahkan ada yang sampai mencapai 150 km per jam. Kanit 5 Satuan PJR di telantas Polda Lampung AKP Budi Harto mengatakan, uji coba penggunaan speed gun di tol terpeka ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di tol Lampung. Speed gun ini nantinya dapat digunakan secara mobile di beberapa titik ruas tol. Kami dari SatPJR Polda Lampung, khususnya Induk 5 Simpang Kematang, sedang melaksanakan survei di km 204. Penggunaan alat speed gun, yaitu pengukur kecepatan kendaraan yang melintas di jalan tol. Yang kita ketahui bahwa kecepatan di jalan tol ada batas maksimal, ada batas minimal. Batas maksimal yaitu 100 km per jam, antara batas minimal 60 km per jam. Mengapa kami melaksanakan survei di km 204 ini? Karena pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mengapa kami melaksanakan survei di sini? Dan hasilnya, memang hata-hata kendaraan yang melintas, kendaraan pribadi, itu melebihi batas kecepatan. Ada yang mencapai 150 km per jam. Terditek di speed gun melebihi kecepatan sampai dengan mencapai 140 km per jam. Ketika sudah melebihi apa rambu-rambu yang ada di jalan tol, maksimal 100 dan minimum 60. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!